Intro Kesulitan mendapatkan sumber air bersih masih dirasakan sebagian warga desa Sari Rejo, Kecamatan Bogor, Joka, Bupaten Blora. Mereka rela antri dari pagi hingga siang hari untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Meskipun sudah terjadi hujan di beberapa wilayah di Kabupaten Blora, namun belum semua warga bisa merasakannya. Seperti yang dirasakan warga desa Sari Rejo, Kecamatan Bogor, Joka, Bupaten Blora yang setiap hari dari jam 8 pagi hingga tengah hari antri mengambil air bersih. Dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa jerigen 4 buah, mereka dengan sabar menunggu giliran untuk memenuhi jerigen bawaannya. Terdapat 3 RT di desa setempat yang sama sekali tidak teraliri sumber air bersih dan hanya mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah. Suartini warga RT 6 mengaku sejak bulan Agustus hingga bulan Oktober sama sekali belum pernah merasakan bantuan air bersih. Ia setiap hari usai menyiapkan keperluan sekolah anaiknya langsung ikut antri di salah satu sumber-sumur air Borsibel. Di desa Sari Rejo sebenarnya sudah ada tempat penabungan air bersih dari Pamsimas, namun kondisinya sedang rusak belum dibenahi dari pemerintah desa setempat. Dalam satu hari, Suartini harus bulat-bulat mengambil air bersih sebanyak 7 kali perjalanan. Namun sekali jalan ia membawa 4 jerigen ukuran 20 liter air bersih. Untuk keperluan ternak sapi, nyuci, mandi, dan masak. Ya, ini kemarauannya panjang nih sulit air. Sejak Agustus sampai Oktober. Sudah sih bantuan, cuma jarang. Sekarang jarang ada. Kemarin ada. Semoga Pamsimasnya lancar dan ada bantuan lah dari sana. Antri air, Pak, air bersih, Pak. Sudah sejak Agustus, awal Agustus sampai sekarang, Pak. Sumbernya soalnya nggak ngatasi. Pagi tadi setengah 8, Pak. Itu tergantung, kadang-kadang di antri banyak, kadang antri sedikit. Sampai jam 10 biasanya, Pak. Padahal Pamsimas. Iya, Pams. Kalau ini? Ini juga masuk ke Pams, tapi untuk jalur ke sana itu sudah nggak. Tidak mencukupi. Jadi sebelah sana, ambil di sini, Pak. Ini ditarif apa nggak, Pak? Tidak, tidak, Pak. Hal senada juga dirasakan oleh warga lainnya, Siti Nur Utami. Mengaku sejak bulan Agustus hingga sekarang warga masih kesulitan mendapatkan air bersih. Ia berharap ada perhatian dari pemerintah maupun pihak swasta untuk menyalurkan bantuan air bersih. Serta pemerintah desa untuk segera membenahi tempat penampungan Pamsimas supaya air Pamsimas dapat dirasakan warga secara merata.